Intro Hai Sudut Squad, balik lagi bersama Sudut Populer Penduduk di seluruh dunia umumnya menghadapi kenyataan yang tak terelakan Kematian adalah bagian alami dari siklus kehidupan Namun, bagaimana kalau ada peraturan yang melarang penduduknya meninggal? Berikut ini adalah daerah di dunia yang melarang penduduknya untuk meninggal Namun sebelum melanjutkan videonya, seperti biasa agar tidak tertinggal video terbaru dari sudut populer Jangan lupa menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan juga tombol loncengnya ya Nomor 1, Itsukushima, Jepang Itsukushima atau Pulau Miyajima adalah nama pulau di Laut Pedalaman Seto, tepatnya di barat daya Teluk Hiroshima Banyak masyarakat Jepang yang masih menganut ajaran Shintoisme Itsukushima merupakan salah satu kota di Jepang dengan penganut ajaran Shinto terbanyak Di tempat ini terdapat kuil Itsukushima yang merupakan warisan dunia Onesco Menurut kepercayaan Shinto, kota Itsukushima merupakan daerah suci Untuk menjaga kesucian daerah tersebut, penduduk dilarang meninggal bahkan melahirkan Larangan ini ternyata sudah berlaku sejak 1878 Nomor 2, Kota Kolma, Amerika Serikat Kota Kolma adalah kota terkecil di wilayah San Mateo, California, Amerika Serikat Kota ini dijuluki sebagai City of Souls alias Kota Jiwa-jiwa Julukan seram ini bukan tanpa alasan Dalam laman resmi pemerintah setempat dituliskan bahwa Kolma memiliki 16 kawasan pemakaman Dalam kota seluas 4,9 km persegi itu terdapat 1,5 juta makam Sementara penduduk lokalnya yang hidup hanya berkisar 1509 orang saja Jumlah makam yang berkali lipat itu karena jenazah-jenazah yang berada di Kolma Biasanya bukan berasal dari kota itu sendiri Tapi diekspor dari luar kota Salah satunya adalah San Francisco Ya, jenazah yang tak lagi dapat tempat di San Francisco Karena wabah mematikan diungsikan di Kolma Karena kuburan di kota itu sudah terlalu penuh Hal itu membuat pemerintah setempat akhirnya melarang orang yang meninggal dikuburkan di sana Kota ini memiliki undang-undang yang disahkan pemerintah yang berisi meminta warganya agar tidak meninggal dunia Undang-undang tersebut juga melarang warganya yang meninggal dikuburkan di pemakaman umum di sana Dilansir New York Post, jenazah penduduk harus diterbangkan ke bagian lain di Norwegia untuk dipesemayamkan Longyearbyen adalah tempat yang bebas kuburan Peraturan tersebut ternyata dibuat bukan tanpa alasan Sejak tahun 1950-an, pemerintah Longyearbyen melarang warganya meninggal Sebab mayat yang dikubur di pemakaman tidak membusuk karena permafrost atau tanah yang membeku Akibatnya, virus mematikan di dalam mayat tetap bisa hidup dan sangat mungkin menginfeksi kembali penduduk yang hidup ketika permafrost mencair Pasalnya, Longyearbyen hampir selalu memiliki temperatur rendah dan diselumuti salju karena terletak di wilayah Artik Sejak saat itu, siapapun yang meninggal dilarang dimakamkan di tempat tersebut Bakteri dan serangga pengurai bahkan kesulitan hidup di tanah Longyearbyen Hasilnya, virus flu Perancis yang sempat menjadi pandemi pada tahun 1917 hingga 1920 juga masih bersemayam pada jenazah-jenazah di sana Hingga saat ini, kematian dan kuburan di Longyearbyen termasuk hal yang ilegal Hal itu bertujuan untuk melindungi penduduk yang masih hidup agar terhindar dari virus mematikan yang bisa menyerang mereka Selain itu, warga Longyearbyen yang diprediksi meninggal dalam waktu dekat akan dikirim ke tempat di mana jenazah mereka akan diterima Karena di kota terpencil itu kurang akses, belum ada panti jompo yang memantau kesehatan Manula di sana Jadi, saat seorang meninggal secara mendadak, tak akan ada warga yang mau mengeburnya di tanah Longyearbyen Nomor 4, Celia dan Falciano del Masico, Italia Dua kota ini secara resmi mengeluarkan undang-undang yang melarang penduduknya meninggal dunia dengan alasan yang tidak logis Di kota Celia, Italia, pemerintah melarang penduduknya meninggal dunia karena sekitar 80% penduduk kota tersebut adalah Lansia Hal itulah yang membuat pemerintah memutuskan untuk meluarkan larangan tersebut agar penduduknya selalu menjaga kesehatan Sedangkan kota Falciano del Masico sengaja mengeluarkan peraturan ini agar kota tetangga mau berbagi lahan pemakaman Saking sempitnya lahan pemakaman di sini, seorang yang meninggal dunia harus membayar sewa tanah di kota tetangga untuk melakukan proses pemakaman Besarnya biaya pemakaman melarang penduduk kota Falciano del Masico meninggal dunia Itulah daerah di dunia yang melarang penduduknya meninggal Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya Nah, demikian video kali ini Like dan share videonya jika bermanfaat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton